Hai Oke selamat sore teman-teman jumpa lagi di Yata Klana ya hari ini kita edisinya mau ngebahas sedikit seputar kursi outdoor ini kursinya masuk di ultralake ya ini ada brandednya Iger compact stone namun hari ini aku nggak review barang baru ini memang ini mau nge-review barang bekas yang sudah rusak parah ya rusak parah Oke jadi kita bongkar aja ini miliknya Kang Mirul ya karena kalau orang yang sukanya mendaki pasti mau milih yang jenisnya tipe kalau ultralake ya jadi muncullah barang-barang semacam ini kalau varian dari beberapa kursi itu banyak sekali ya dipasangnya sampai lepas kayak gini lepas semua ini mungkin dari torsi pemiliknya dia bobotnya cukup gede sekali dan pantatnya juga gede sekali ya bisa agak dodol kayak gini nah jadi kita inspect aja ya inspect aja beberapa hal yang perlu kita perbaiki adalah nah bagian sini ya ini bagian yang biasanya didudukin ini kalau posisi itu ya posisi fittingnya dia seperti ini kayak gini terus yang bawah kayak gini pasang nah sedangkan buat material dari kursi ini tuh dari Almonium ya kayak gini gua zoom out dulu nah jadi buat visualnya kayak gini ini kenapa terbalik ya kalau tidak lagi gini bisa enggak nah seperti ini sorry 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 nah kayak gini nah jadi buat fisik dari setelah di open all kayak kayak gini dia ada logonya agar ini bagian yang akan kita perbaiki aja bagian sini tuh dilihat seperti hampir jebol ya kita perbaiki tapi nggak menghilangkan emblem agar nah ini perbaikannya itu jatuhnya di tukang jahit ini kelebihan dari agar yang bagian sini ya ini ada tempat untuk naruh sesuatu ini ada teking agar original oke kita perbaiki one by one dulu jadi kita membutuhkan bahan ya teman-teman nah jadi ini kan dia kondisi kayak gini ada yang hilang ya ini di dalam sini harusnya ada itu ada talinya dia talinya seperti ini ini talinya dia dinamik ya bisa molor dimana tali ini tuh dia memiliki sifat pegas jadi kita bongkar aja total ya kita ganti semuanya biar bisa maksimal oke kita hidup-hidup gitu ya nah ini bagian sini sudah mulai bengkok ya guys sayang sekali bengkok kalau mau ngelurusin harus pakai itu ya tanggem biar lebih aman tapi nggak apa-apa ya sekarang kita ukur kebutuhan ini bekasnya ini ada itu ya udah bekasnya kita ukur aja terus kita bakar ujungnya biar nggak itu biar nggak merodol ini dalamnya itu ada karetnya terus kita ukur perbandingan seimbang nah disini ya titik matinya ya kita potong nah ini setelah kita rehabilitasi ya teman-teman jadi setelah kita perbaikin mekanismenya itu cuma ditambahin ini ya kain parasit yang disulam di bagian belakang agar nantinya buat penambahan bagian sini ya sini tadi itu itu rawat sekali jebol terus kita nggak ngilangin emblemnya ini kalau buat terkan-terkan yang suka mendaki gunung untuk emblemnya itu gelar pamor ya jadi peminatnya pemiliknya itu nggak ingin logonya hilang jadi kita sulam aja terus kita tindes seperti ini kayak gini ya jadi nggak diganti total ini kerusaha ikernya dia tuh nempel di kainnya ya jadi kainnya masih bisa dipakai di bagian kolongnya sini oke langsung aja kita kita terapin ini memang agak maksa kalau masang besinya nah ini kalau dilihat dari tatunya tatunya yang bagian ini ada yang agak burik ini yang bagian alas biasanya nah ini yang bagian atas kita masukkan lubang bagian lawan ya 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 Terima kasih telah menonton Seperti ini Jadi enaknya kalau kursi ultralag kayak gini Itu simple ya Tidak ribet ya Oke mantap sekali buat Tutorial memperbaiki kursi Lipet ultralag tipe Aker Semoga bisa menginspirasi teman-teman Jangan lupa like, komen, dan subscribe Karena subscribe itu gratis Terima kasih dari saya Oke guys kita packing kembali Kita packing kembali Ini masih ada Inklutan sama tasnya Gelar Grammar Aker Compact Stol Kursi Lipot Ultralag Mantap Oke Sip Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe